Terima kasih Allah sayang kepada kita Sehingga Allah tegur dengan hal itu Untuk apa? Oh berarti kamu salah Apa yang kamu lakukan salah Kalau kamu ikut Nabi Muhammad gak bakal terjadi seperti ini Kalau kamu bertanya pada ulama Gak bakal terjadi seperti ini Siapapun anda Mau pejabat, mau anggota legislatif Mau pedagang Mau petani, mau siapapun juga Yang paling dekat dengan ulama Dia yang paling bahagia hidupnya Yang mau mendengar nasihatnya Nabi Maka dia adalah orang yang paling tidak tersesat Jalannya Sebaiknya disebutkan dalam pepatah kan Dan kita sudah menghafalnya semua kan Malu bertanya sesat Di jalan, jadi Konci suksesnya apa? Bertanya Nabi Muhammad SAW Berkat menghimbau pada kita Kalian harus bertanya, kalau bertanya kepada siapa Kalau kita bertanya, tanya pada ulama Dan Allah Ta'ala menghimbau dalam Al-Quran Fas'alu ahla zikri inkuntum Lata'alamun Jangan tanya kepada ulama yang tidak suka berzikir Yang ngaku ulama banyak Para dokter ngaku ulama Para kiai juga ngaku ulama Para habaib juga ngaku ulama Para cendikawan juga ngaku ulama Karena semua merasa dirinya punya ilmu Tapi siapa ulama yang dimasukkan oleh Nabi SAW Bertanyalah kepada ulama Ulama itu digambarkan dan dijelaskan oleh Allah Ta'ala menghimbau dalam Al-Quran Fas'alu ahla zikri inkuntum Cari di antara mereka yang paling banyak berzikir Yang suka maulitan Yang suka Baca ratif hadad Werdul latif Pegang tasbih terus Itu Yang kerjaannya itu berzikir pada Allah Ta'ala Bukan kerjaannya cuma Ilmu-ilmu-ilmu saja yang dibahasnya Menulis ilmu dan sebagainya tidak Tapi dia juga berzikir Karena dia tahu Bahwa pengamalan ilmu yang paling penting itu adalah Mengingat pada Allah Sehingga Allah Ta'ala memberikan sebuah Acuan untuk itu Dengan Allah Ta'ala suratkan oleh Al-Quran Janganlah kalian menjadi orang yang lupa kepada Allah Ketika kalian sudah lupa kepada Allah Maka Allah juga melupakan Kesempatan yang harusnya kalian dapatkan dengan baik Akhirnya lewat mungkin saja Kenapa? Karena kalian sudah lupa kepada Allah Sampai jumpa di video selanjutnya